assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya akbar di channel akbarproject oke sudah cukup lama saya nggak upload video dan baru sempat sekarang jadi memang lagi ada banyak kendala aja ya jadi sempat kurang lebih 7 bulanan nggak bikin video dan Alhamdulillah sekarang sudah ada waktunya ke langsung aja disini kita mau coba bikin game 2d platformer jadi kayak Super Mario gitu ya game petualangan sederhana kayak gitu dan mungkin nanti nggak sampai detail ya hanya basicnya ini aja jadi ya kurang lebih nanti seperti yang sudah didemokan di video jadi di bagian depan video ini pasti sudah ada demonya kurang lebih kayak gitu Oke jadi langsung aja kita mulai langsung aja kita buka Unity nya kita buka Unity Hub kemudian kita buat new project kemudian pilih yang 2d untuk versinya terserah teman-teman disini saya pakai yang 2020 kalau bisa yang 2020 ke atas ya Oke kemudian location nya terserah teman-teman mau ditaruh mana sebentar saya what folder baru dulu ini kita kasih apa ya sudah adventure kita jaya Oke, connect to unity cloud-nya saya matikan, saya hubungkan ke organisasinya per project, kita create project, kita tunggu Disini nanti kita perlu nyiapin aset juga ya, soalnya kan 2D Jadi sebenarnya kalau bikin yang 2D itu agak males karena perlu nyiapin aset atau biasanya kita harus cari dulu lah di ini, di asset store atau di website yang free license gitu Nah kalau yang video-video sebelumnya kan bikinnya pakai ini ya, pakai 3D, pakai komponen-komponen yang ada di, pakai objek-objek yang ada di sini ya, langsung gitu Yang ada di sini, tadi di objek, kemarin kan bikin-bikinnya pakai gini, jadi lebih enak gitu Oke, ini udah muncul unity-nya Pertama kita siapin aset dulu, cuman gini, kita buat folder dulu aja Kita buat folder, scripts Kemudian kita bikin Slides Kemudian Animations Kemudian Apalagi ya, biasanya Sinscript, Sprite, Animation Sounds Nah, biasanya saya bikinnya 5 ini dulu di sini, nanti kalau misalnya butuh ditambah Atau misalnya udah nggak digunakan, jangan salah Oke, kemudian butuh aset Nah, biasanya bisa cari di asset store Langsung cari aja Di website-nya unity, asset store Jadi kalau mau nyari bisa masuk ke sini ya, ke tab asset store, kalau nggak muncul ya ke sini Ntar, masih loading Oke, nah biasanya kalau mau mengakses asset store itu bisa lewat sini ya, ke window Kemudian Nah, ini asset store nanti ke buka ini Dan tinggal klik search online, atau bisa langsung search aja di Search di sini, langsung buka asset store.unity.com Nah, itu bisa langsung cari Nah, bisa cari di sini Tinggal cari aja Apa misalnya Today Adventure misalnya Kita cari yang free Missing Free Nah, biasanya muncul aset-aset yang bisa kita pakai gitu Misalnya kayak gini Atau misal mau cari yang Butuh Tiles-nya aja Apa ini Ground-nya aja gitu bisa cari Nah, cuma sekarang kita Saya makanya di sini aja ya Di Gameart2d.com Nah, ini Jadi di sini juga bisa Jadi di sini itu ada yang free, ada yang Berbayar Jadi misal teman-teman nyari Misal Cari yang ini gitu Ini bisa dibeli gitu Atau mau yang free gitu Bisa yang Free Nah, ini bisa kita pakai Oke, kita butuh Ground dan ini ya Tileset ini ya Oke, kita download yang ini ya Yang Tileset yang ini Kita download Kemudian untuk karakternya Terserah teman-teman Ini saya pakai yang ini aja Oke, kalau sudah di-download Kita tunggu sampai selesai dulu Nah, setelah selesai Kita buka foldernya Kita ekstrak Kemudian tinggal kita Masukin ke Unity-nya Bentar Berarti ini kita masukin Sprite ya Kita tarik Masukin ke Sprite Oke Sudah Masuk Ini cukup banyak ya Cuma nanti Paling nggak Nggak saya pakai semua Kemudian Tilesnya Oh, ini terpisah Gini ya Jadi sebenarnya Lebih Enak Yang langsung Satu file gitu Yang Enggak Ini kan Sudah terpisah ya Terpisah satu-satu Gini Cuman nggak apa-apa Objeknya Ini environment Bisa dipakai Kemudian ada Background Oke Bisa kita pakai Background ini Oke Kemudian Di scene ya Simpli Oke Kemudian Langsung aja Kita Susun Ground-nya Jadi gini Biasanya Kalau saya Saya pribadi itu Seringnya Ini langsung Saya susun Kayak gini aja Tinggal Maksudnya Tinggal Saya kasih Saya kumpulin Di Satu Apa namanya Ini Satu Parent gitu Jadi saya Susun Satu-satu Gini Dulu Biasanya Kayak gini Cuman Kalau Projectnya Kompleks Gitu ya Capek juga Agak Sulit juga Soalnya kan Nanti Kadang ya Menceng-menceng Gini kan juga bisa Nah Saya ini Baru mau nyopak Juga sih Baru mau nyopak Karena sebelumnya Juga belum pernah Ngerjain yang Kompleks banget ya Kalau urusan Kayak gini Biasanya kan Saya ngerjain Cuma game-game Edukasi yang Simple-simple Jadi Meskipun Ditata satu-satu Kayak gitu ya Ya cuma Capek aja Tapi enggak Enggak Pusing Karena enggak Banyak Nah Ini Kita coba Pakai Ini Pakai Tailmap Jadi Nanti tinggal Kita susun Aja disini Untuk Ground Tempat Karakternya Nanti berjalan Oke Tailmap Sudah ada Kemudian Kemudian Butuh Kita buka Ini dulu Kita buka Tile Palette Kemudian Kita taruh Sini Nah Oke Oke Kita Create new palette Jadi ini nanti Tempat Gimana ya Nanti kita kan Menyusun Groundnya disini Nah Sebelum Menyusun disini Itu File-file Ini Apa Sprite ini Kita Taruh disini dulu Baru kita Masukkan kesini Oke Kita Buat Paletnya Apa ya Else Gini aja Kemudian ini Automatic Aja Nah Ini Kita Taruh Di Jadi ini Jadi aset Kita Taruh Di Nah Disini Aja Taruh Disini Jadi tadi Saya Bikin Folder Baru Jadi Ini Kemudian Kita Taruh Di Sprite Tiles Nah Kemudian Ini kita Masukkan Kesini Oh ya Sebelum Dimasukin Ini kan Ukurannya 128 Nah Ini kita Ubah dulu Pixel Per unitnya Jadi kita Blok aja Semua Kemudian Ini 128 Kemudian Apply Nah Kemudian Ini tinggal Kita Blok aja Semuanya Kemudian Langsung Kita Masukin Kesini Kemudian Kita Cari Foldernya Tadi Biar Terkumpul Disini Soalnya Ini Nanti Jadi Satu Satu Jadi Aset Satu Satu Dari Satu Sampai 18 Oke Langsung Aja Kita Select Folder Nah Jadinya Kayak Gini Nah Ini Entah Kenapa Karena Memang Ini Ada Ada Yang Size Itu Gak Sama Dengan Yang Lain Jadi Ini Kan 128 X 93 Nah Ini Kan 128 X 128 Nah Harusnya Kan Lebih Oke Kalau Size Ini Sama Semua Gitu Nah Karena Gak Sama Jadi Kayak Gini Oke Gak Bapa Cuman Ini Kayaknya Masih Gak Ada Masalah Nah Ini Masih Bisa Kalau Misal Kita Tarik Disini Misal Kita Pilih Object Yang Ini Tinggal Kita Buat Kayak Gini Kemudian Disini Kita Klik Kita Klik Kemudian Yang Ini Kemudian Ini Kemudian Ini Nah Disini Tampilannya Udah Jadi Kayak Gini Misal Ini Kita Ganti Ini Kemudian Ini Nah Jadi Kayak Gini Jadi Bikin Groundnya Itu Bikin Apa Namanya Lantainya Ini Tempat Untuk Menginjak Playernya Atau Karakternya Itu Lebih Mudah Gitu Bukan Lebih Mudah Juga Agak Lebih Ribet Daripada Langsung Kita Susun Tapi Ini Akhirnya Jadi Satu File Nanti Mempermudah Kalau Memang Mau Dipakai Secara Kompleks Untuk Project Yang Kompleks Akan Lebih Mudah Tapi Kalau Cuma Sederhana Sebenarnya Ini Lebih Cepetan Kalau Kita Langsung Susun Susun Pakai PNG Ini Pakai File Spritenya Ini Nah Ini Saya Baru Coba Oke Sekarang Kita Lanjut Nah Ini Tadi Kan Bisa Kita Susun Kayak Gini Cuma Kita Kelompokkan Aja Dulu Jadi Ini Tile Map Ini Kita Ganti Jadi Ground Jadi Ini Nanti Yang Kita Isi Sama Object Ground Nya Kemudian Nanti Air Mungkin Kita Bikin Kita Bikin Tile Maps Kemudian Water Kemudian Ini Tinggal Kita Kasih Air Misalnya Disini Nah Segini Kemudian Airnya Yang Ini Nah Ini Kan Kalau Kita Lihat Kayak Gini Dia Kan Jadinya Di Tengah Maksudnya Ada Ada Apa Ini Namanya Ada Jarak Gitu Nah Ini Bisa Kita Ubah Pivot Nya Bentar Ini Coba Kita Ubah Di Atas Ya Kali Oh Sorry Oh Ini Top Center Kemudian Kita Apply Saya Kecilin Dulu Nah Setelah Di Apply Dia Jadi Ke Bawah Oke Bentar Cuman Dia Kayaknya Terlalu Kebawah Ya Kalau Kita Lihat Ini Nah Jadi Dia Pivot Nya Kan Yang Sini Jadi Agak Terlalu Kebawah Jadi Kalau Misal Teman Teman Apa Namanya Pivot Nya Ini Terlalu Dirasa Terlalu Kebawah Bisa Pakai Custom Bisa Pakai Custom Nah Ini Tinggal Diatur Aja Pivot Nya Besar Banget Nah Ini Pivot Nya Kan Satu Ya Bisa Kita Atur Mau Seberapa Misal Segini Kemudian Kita Lihat Disini Kita Apply Nah Ini Kan Masih Terlalu Kebawah Kita Perkecil Lagi Misal Jadi 65 65 Apply Nah Kalau Kayak Gini Kan Pas Gitu Ya Dilihat Dari Apa Namanya Yang Sampingnya Bagian Bawahnya Kan Pas Gitu Kita Coba Cek Yang Disini Nah Ini Juga Pas Nah Ini Nanti Juga Bisa Kita Animisikan Misalnya Kita Gerakkan Kayak Ini Oke Jadi Ini Bisa Kita Animasikan Juga Yang Ini Air Misalnya Gamenya Saya Taruh Sini Jadi Misal Biar Kelihatan Gerak Gitu Nanti Bisa Dianimasikan Kayak Gini Oke Nah Ini Kan Masih Di Apa Namanya Di Depannya Ground Nah Itu Bisa Kita Atur Di Order In Layernya Bisa Langsung Kita Atur Angkanya Misal Ground Mau Yang Di Depan Air Jadi Airnya Bisa Kita Kasih Min Satu Dia Akan Di Belakang Di Belakang Ground Jadi Ini Ketika Nah Airnya Di Belakang Jadi Kalau Saya Geser Itu Bisa Jadi Animasi Jalan Nah Kurang Lebih Nanti Dibuat Seperti Itu Untuk Airnya Nah Kurang Lebih Basicnya Kayak Gitu Kalau Teman Teman Mau Ngikuti Bentuknya Kayak Saya Boleh Di Ikuti Videonya Kalau Mau Dibuat Maksudnya Mau Berkreasi Sendiri Boleh Juga Untuk Ground Sama Water Ini Mau Dibuat Kayak Gimana Oke Ini Saya Coba Bikin Dulu Saya Rapikan Dulu Oh Sorry Ini Tadi Bukan Benar Water Ground Oke Pokoknya Dilihat Disini Saya Tadi Takutnya Salah Ngasih Air Waktu Masih Di Ground Ternyata Udah Di Water Jadi Kalau Mau Ngasih Ground Pastikan Kita Active Tile Map Yang Ground Kita Klik Yang Ground Kalau Mau Ngasih Water Ya Ditaruh Di Water Sini Atau Nanti Misal Water Mau Sendiri Sendiri Misalnya Ini Water Satu Nanti Ada Water Lagi Ada Lagi Gitu Boleh Juga Kemudian Ntar Saya Dibuat Dulu Nah Jadi Kalau Mau Dihapus Pakai Yang Ini Ya Dibuat 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 Terima kasih. Nah jadi kalau mau dihapus pakai yang ini ya teman-teman bisa klik yang ini kemudian bisa dipakai untuk menghapus. Oke ntar kita tambah lagi. Jadi berapa mungkin. Coba ada yang disini, 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 ini kita hapus. Oke kemudian disini. Disini. Oke. 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 Terima kasih. 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 kemudian water kita bikin lagi di stream terima kasih 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 terima kasih